Renungan harian hari Selasa 22 Desember 2021 Orang beriman menghadirkan sukacita Sedara-sedari yang terkasih di dalam Tuhan Kita mungkin juga pernah mengalami Mengalami sukacita Dan kita juga ketika kita Mengalami sukacita itu Kita juga terdorong untuk Pergi dan membagikannya Kepada orang lain Nah, Injil yang kita dengarkan hari ini Menggambarkan Maria yang setelah menerima kabar gembira Dia bergegas Pergi ke pegunungan Ke rumah Elizabeth sedaranya Disana kehadiran Maria Membawa sukacita Bagi Elizabeth Dan Elizabeth mengalami Anak yang di dalam kandungannya Melunjak kegirangan Dan juga dikatakan Elizabeth juga dipenuhi dengan roh kudus Nah, Sedara-sedari yang terkasih di dalam Tuhan Belajar dari Bunda Maria Sebagai orang beriman Kita juga perlu selalu Mau pergi keluar Dari zona nyaman kita Pergi untuk Mewartakan sukacita Menghadirkan sukacita Di dalam kehidupan sesama kita Orang beriman Harus terus bergerak keluar Untuk mewartakan Sukacita Yang ia terima di dalam iman Seperti Bunda Maria Yang pergi Mengunjungi Elizabeth Kita pun juga harus Pergi Untuk mengunjungi Saudara-saudara kita Dan Kalau kita sungguh percaya Kehadiran kita pun Akan membawa sukacita Akan membawa juga Roh kudus Bagi sesama kita Dan juga sesama kita pun Akhirnya Mengalami sukacita Sukacita Nah di masa Akhir Dalam Persiapan Natal ini Mari kita juga Meluangkan waktu Untuk Mengunjungi Sedara-saudara kita Menjumpai Sedara-saudara kita Di sekitar kita Dan kita Menyapa mereka Karena Kehadiran kita pun juga Kalau kita sungguh percaya Akan membawa sukacita Bagi Orang lain Tuhan Memberkati Sampai jumpa di video